Halo Sobat Investor, video kali ini sebenarnya tidak direncanakan untuk edisi minggu ini, namun di tengah anjloknya bursa saham yang begitu drastis, dalam 3 hari terakhir, saya merasa bahwa saya harus memberikan sikap dan pandangan saya terhadap investasi pada saat ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bahwa ada 2 jenis investasi yang tepat apabila kita lakukan saat ini, dan saya juga akan tunjukkan kepada Sobat Investor bahwa tidak hanya teori saja yang saya sampaikan, tetapi saya juga sudah melakukan apa yang akan saya bagikan pada episode ini, dan saya sangat yakin bahwa pada saat resesi inilah merupakan saat yang terbaik untuk mulai atau menambah investasi di kedua jenis investasi ini. Sobat Investor, berjumpa lagi di episode terbaru, Dodi Bicara Investasi. Bincang-bincang investasi tiap minggu, membahas secara pelan, namun pasti untuk kaya. Sobat Investor, mari kita bahas apa yang terjadi dalam waktu singkat ini, yaitu penurunan IASG sampai 5452, di mana terakhir kali IASG berada di level 5400 adalah pada saat bulan Maret 2017. Apabila kita baca berita dan headline-headline yang ada, salah satu penyebab utama adalah semakin menyebarnya virus corona di berbagai macam negara, sehingga membuat investor seluruh dunia panik dan muncul berbagai macam ketidakpastian. Saya sudah sempat membahas mengenai isu corona ini di salah satu video saya, ternyata sampai saat ini persebaran virus corona masih belum berakhir. Nah, kepanikan ini juga yang membuat banyak sekali forecast yang menceritakan bahwa akan ada perlambatan ekonomi di mana-mana. Hal di atas pula yang membuat bursa saham dan IASG turun dalam 3 hari terakhir ya, dan turunnya itu cukup drastis, sekitar hampir 7% turunnya dalam beberapa hari terakhir. Dan apabila kita lihat dalam satu tahun terakhir, di titik tertinggi, misalnya di 6.525, IASG sudah turun totalnya lebih dari 15%. Dan ini juga sama di bursa-bursa dunia ya, di Dow Jones sendiri turunnya cukup banyak, S&P 500 di bursa Eropa, di bursa Asia, semua turun. Apa yang menyebabkan itu? Yang pertama, pasar tidak suka dengan ketidakpastian, otomatis funding akan lari ke instrumen yang lebih aman, yaitu misalnya cash atau deposito, atau bahkan obligasi, sambil menunggu pemberitaan yang lebih lanjut. Sekali lagi, Sobat Investor, perpindahan aset ini sangat cepat sekali. Kita bisa lihat, dalam beberapa hari saja, bursa saham bisa turun begitu drastis. Dan menurut pengalaman saya yang selama ini, ya bursa saham juga akan cepat sekali naik ya dalam beberapa hari, apabila ternyata kondisi sudah jauh membaik. Pertanyaan yang lebih lanjut lagi, investasi apa yang berpotensi menguntungkan apabila kita investasikan saat ini? Jawabannya sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah saham. Saya akan coba kutip beberapa wisdom atau quotes dari investor sukses di dunia. Yang pertama dari Rothschild, John Templeton juga menambahkan, Investor terbaik saat ini yaitu Warren Buffett, Bahkan Warren Buffett sendiri ketika diinterview, dia menyatakan bahwa dia tidak akan menjual sahamnya pada saat ini. Pada saat ada virus corona, dan bahkan dia akan berniat untuk membeli lagi apabila bisa menemukan perusahaan yang memenuhi kriteria pembeliannya. Dan apabila kita juga mendengarkan yang dikatakan oleh Pak Lokeng Hong, salah satu investor sukses di Indonesia, dia mengatakan bahwa invest in bad times, sell in good times, and you will be rich. Lanjut lagi, saham apa yang kira-kira cocok kita beli untuk saat ini? Pada saat diskon seperti ini, sobat investor haruslah berfokus kepada perusahaan-perusahaan blue chip. Karena sangat jarang sekali bagi perusahaan-perusahaan blue chip untuk bisa jatuh. Kita bisa lihat, perusahaan-perusahaan blue chip dalam satu tahun terakhir, bahkan banyak sekali yang turunnya lebih dari 20%, bahkan lebih dari 30%. Pemilihan dan penilaian saham blue chip ini sebenarnya kita bisa bilang rumit. Namun apabila ingin disederhanakan, untuk sobat investor, kita bisa menggunakan suatu alat bantu yang bernama stock screener. Saya sempat menjelaskan secara lengkap mengenai stock screener ini, yang saya pakai di Stockbit pada video yang sebelumnya, dan coba kita akan gunakan kembali fitur stock screener ini pada saat ini. Kriteria untuk membeli saham dari blue chip sendiri sebenarnya saya bagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah kriteria kualitas, yaitu haruslah perusahaan yang besar, yang blue chip tadi ya, yang kedua adalah profitable. Yang berikutnya adalah rajin membagi dividen. Dengan membagi dividen artinya perusahaan tersebut berpihak pada investor minoritas. Yang berikutnya terus bertumbuh setiap tahun, baik dari omset maupun laba. Dan berikutnya adalah margin yang besar. Setelah kita menilai kualitas, maka kita juga harus menilai harga. Jangan sampai harga dari perusahaan tersebut dijual lebih mahal daripada nilai wajarnya. Nah ini sama seperti prinsip dari Warren Buffett, di mana Warren Buffett mengatakan, lebih baik kita membeli perusahaan yang wonderful atau bagus, yang memiliki kualitas yang baik, dengan harga yang wajar, daripada kita membeli perusahaan yang biasa-biasa saja, dengan harga yang murah. Di sini yang dipentingkan adalah kualitasnya terlebih dahulu, kita akan filter kualitas dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, kemudian setelah kita filter yang kualitasnya bagus, barulah kita melihat harganya saat ini dijual di harga berapa. Secara realistis apabila kita menggunakan angka, maka kriteria kualitas saya bisa katakan bahwa perusahaan besar itu adalah memiliki market cap, let's say lebih dari 50 triliun. Kemudian kita bisa juga cek return on equity-nya itu lebih dari misalnya 15%. Kenapa kalau 15%? Karena apabila sebuah investor punya modal, kemudian sebuah investor tanamkan di deposito, deposito itu akan memberikan return sekitar 4,75% saat ini. Return on equity sendiri adalah laba dibagi dengan modal yang ada di dalam perusahaan. Nah, apabila return on equity itu lebih rendah dari deposito, ya lebih baik kita masukkan ke deposito. Apabila kita investasikan di reksadana indeks, dari tahun 1982 sampai sekarang, return IISG itu adalah sekitar 11%. Jadi, seandainya return on equity-nya di bawah 11-12%, ya ngapain kita investasikan di perusahaan tersebut? Ya lebih baik kita investasikan saja di reksadana indeks. Jadi, return on equity-nya harus lebih besar daripada pengembalian IISG sendiri ya. Bisa di-set lebih dari 15% atau kita set mungkin lebih dari 12,5%. Kemudian, revenue dan earning growth-nya di beberapa tahun terakhir harus lebih dari 5% per tahun. Dan yang terakhir adalah net profit margin-nya kita set suatu angka, ya bisa macam-macam, ya bisa 10%, bisa 5%. Dan untuk kriteria harga sendiri, saya akan memakai price-to-earning ratio. Price-to-earning ratio itu adalah indikator di mana kita akan membagikan harga terhadap laba yang dihasilkan. Apabila perusahaan yang labanya itu adalah 10 dan harganya adalah 100, maka price-to-earning-nya adalah 100 dibagi 10, yaitu 10. Maksudnya adalah apabila kita membeli usaha itu, maka apabila labanya tetap, kita akan balik modal di 10 tahun. Kita akan bandingkan current price-to-earning ratio-nya dengan rata-rata dari price-to-earning ratio-nya selama 5 tahun terakhir. Oke, kita sudah masuk ke dalam situs stock bid. Kita akan coba gunakan stock screenernya. Create new. Kita akan masukkan rasionya. Rasio pertama adalah market cap. Dan berikutnya perusahaan itu harus profitable. Kita bisa menggunakan return on equity rata-rata selama 5 tahun, yaitu 12,5. Net profit margin selama 5 tahun, yaitu harus lebih besar misalnya dari 5%. Kemudian kita juga bisa tambahkan revenue growth. Dalam 3 tahun terakhir harus lebih besar, misalnya lebih besar daripada 5%. Pertumbuhan net income itu lebih besar daripada 5%. Dividend berturut-turut itu harus lebih besar daripada 5 tahun, ya. Setidak-tidaknya 5 tahun membagikan dividend. Dan kita akan coba screen. Akhirnya ditemukanlah ada 11 perusahaan yang memiliki kriteria seperti ini. Kalau kita urutkan dari market cap terbesarnya, yang pertama adalah BCA, yang kedua adalah BRI, yang ketiga adalah Telkom, Bank Mandiri, Astra, HM Sampurna, BNI, Indofood CBP, kemudian ada Gudang Garam, Carun Pokpan, dan ada United Tractor. Oke, jadi dari ke-11 perusahaan ini, yang kita harus cek adalah current price to earning ratio-nya berapa. Ini adalah current price to earning ratio, jadi apabila di BCA, current price to earning ratio-nya adalah 27,15. Artinya apabila kita berinvestasi di BCA dan laba BCA itu tidak bertumbuh atau stagnan, kita baru barik modal 27 tahun. Dan kita akan coba tambahkan lagi, rata-rata dalam 5 tahun. Kita akan coba lihat satu-satu dari BCA sendiri, ternyata current price to earning ratio-nya sendiri itu masih lebih besar dibandingkan dengan price to earning ratio rata-rata. Apabila price to earning ratio-nya lebih besar daripada rata-rata, kita bisa bilang harganya masih dijual lebih mahal. Untuk BRI sendiri juga sama, masih lebih mahal sedikit, tapi untuk Telkom, 17 kurang dari 20, kemudian ada Bank Mandiri, sedang under value, yaitu dari 12 kurang dari 14,5. Astra sendiri lumayan banyak diskon-nya ya, price to earning-nya 11 dari 17. Kemudian HM Sampurna ini juga sama ya, ekstrim sekali, bahkan kurang dari separohnya dari 14 ke 34. BNI juga sama, 8,5 dari 10,33. ICBP 24 dari 27. Kemudian Gudang Garam juga sama, Carun Pokpan juga turun, dan yang United Tractor ini juga turunnya cukup drastis ya. Untuk beberapa saham ada beberapa notes ya, yang pertama United Tractor sendiri kenapa kok turun drastis? Karena harga batu bara juga sedang turun ya. Dan apabila kita lihat di 5 tahun terakhir, hati-hati, price to earning ratio di harga sangat tinggi karena sempat di 2-3 tahun dari 5 tahun tersebut, harga batu bara sedang naik-naiknya. Sehingga orang-orang pada membeli saham United Tractors. HM Sampurna dan Gudang Garam itu ada isu terkait dengan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah yang naik sekitar 20% ya. Sobat Investor bisa lihat di sini bahwa ternyata ada beberapa saham blue chip atau super blue chip yang dijual di harga yang lebih murah daripada nilai wajarnya itu rata-rata dalam 5 tahun. Sekarang saham apa yang saya beli? Saya putuskan untuk membeli beberapa saham. Yang pertama saya membeli saham Astra International karena Astra ya. Astra ini memiliki lini bisnis yang cukup banyak sekali dan cukup beragam. Kenapa kok jatuhnya begitu banyak? Karena CPO-nya juga jatuh, batu bara-nya juga jatuh, dan juga konstruksinya juga sedang jatuh. Ya akset sendiri sekarang melabahnya minus 1 triliun. Saya juga membeli HM Sampurna. Kenapa? Karena ya balik lagi HM Sampurna. Sangat susah untuk membayangkan orang-orang berhenti merokok di kedepannya. Kemudian saya juga beli BNI ya. Kenapa kok beli BNI? Meskipun memang secara kualitas return on equity-nya itu lebih rendah daripada BCA dan BRI, net profit margin-nya juga termasuk yang lebih rendah. Namun kalau kita lihat dari harganya, dari dibandingkan dengan 5 tahun ini, itu lebih rendah juga. Dan 2 bank yang lain lebih tinggi. Dan juga price to earning secara mutlak itu 8,52. Termasuk yang terendah di antara blue chip-blue chip yang ada. Dan saya juga investasi di United Tractors ya. Karena memang price to earning-nya sudah cukup rendah sekali. Dan sebenarnya saya juga sudah ada gudang garam. Saya sempat membeli di harga Rp50.000an. Tapi karena harga gudang garam pada saat ini masih belum turun terlalu jauh dibandingkan harga pembelian saya di beberapa bulan yang lalu, maka saya tidak membeli gudang garam. Ya, dan ini adalah pembelian saya pada tanggal 27 Februari lalu, pada hari Kamis, pada saat IISG itu mulai turun besar sekali. Terlihat di sini, saya membeli BNI HM Sampurna. Cukup banyak di sini. Selain juga saya membeli saham-saham seperti Jaya Real Property dan Total Bangun Persada. Tanggal 28, saya juga membeli beberapa saham ya. Di antaranya adalah Astra International, kemudian saya juga membeli saham BNI, saya juga membeli saham Sampurna, membeli Total dan United Tractor sedikit, dan juga saya juga membeli KLB. Oke, jadi apa yang saya bagikan ke sobat investor, itu juga saya praktekkan ya. Dan apabila saham tersebut jatuh kembali dari harga pembelian saya, ya saya tidak terlalu ambil pusing. Apabila saya ada dana, investasi yang sudah saya sisikan dari pendapatan saya, saya akan invest. Apabila saya tidak punya dana, ya sudah saya akan tunggu di kesempatan investasi berikutnya. Tidak enaknya di saham, kita dipaksa untuk melihat pergerakan saham itu setiap hari. Sehingga semua emosi kita maupun psikologis kita, apabila kita belum punya pengalaman, itu akan campur aduk ya. Jadi apa yang kita perlu lakukan, ya setelah kita beli kita tutup online tradingnya kita. Karena memang ini belinya bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Apabila seandainya turun lagi, ya sudah. Kita relakan, kita beli lagi apabila kita ada dana. Cukup simple. Nah sekarang kita akan coba masuk ke instrumen investasi kedua. Instrumen investasi kedua ini yaitu reksadana indeks. Oke, untuk reksadana indeks sendiri, saya menggunakan beberapa platform. Ada iPod Fund dan juga Bibit. Namun, saya akan coba tunjukkan platform Bibit di sini, karena platform Bibit ini cukup user friendly ya, terutama bagi investor yang baru. Di platform Bibit sendiri terbagi menjadi dua, yaitu di dana tabungan dan dana pensiun. Di dana tabungan ini, apabila kita cek, return saya minus 5,56%. Di setiap bulannya, saya melakukan pembelian empat reksadana, yaitu satu reksadana syariah, yaitu dana reksa indeks syariah. Kemudian ada reksadana AFRIS IDX30, yang mewakili reksadana IDX30. Berikutnya ada reksadana pasar uang, yang diwakili oleh Soekor Invest Syariah Money Market Fund, dan yang terakhir adalah reksadana obligasi, yang diwakili oleh ABF Indonesia Bond Index Fund. Ini juga merupakan reksadana indeks. Ini yang paling banyak sekali turun, itu adalah dana reksa indeks syariah. Kenapa? Karena beberapa saham di dana reksa indeks syariah, itu mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Untuk Average IDX30 sendiri, turunnya tidak terlalu banyak, karena saham-saham bank, seperti BCA maupun BRI, itu turunnya tidak sebanyak saham-saham lainnya. Perhatikan di sini, untuk reksadana pasar uang, itu malah ada surplus sebesar 1,21%, ya karena reksadana ini memang ditempatkan instrumen-instrumen yang lebih aman, yaitu deposito dan obligasi jangka pendek, yang kurang dari satu tahun. Reksadana ini sebenarnya cocok untuk dana darurat. Dan yang berikutnya adalah reksadana obligasi, return-nya 2,54%. Ini saya sudah melakukan pembelian rutin sejak November. Oke, kita coba lihat di fitur utama dari Bibit, yaitu di dana pensiun atau robo-advisor. Robo-advisor sendiri itu merupakan salah satu fitur yang dipunyai oleh Bibit, kita bisa menempatkan pendanaan kita atau investasi kita tanpa perlu memikirkan belinya berapa banyak, atau beli berapa macam reksadana, akan dibagi sesuai dengan profil resiko kita. Kalau di sini profil resiko saya adalah 10, di mana akan terdiri dari 10% pasar uang, 20% obligasi, dan 70% saham. Saya sendiri mengeset reksadana untuk masing-masing tipe ini, seperti yang terlihat di layar ya. Kita akan coba masuk, dan ternyata di dana pensiun kita kurang lebih juga minus 5,87%. Dan untuk dana pensiun ini, saya menyempatkan diri juga untuk berinvestasi secara rutin, yaitu sebanyak 1 kali ya. Jadi kalau di dana tabungan, ada 4 produk reksadana, setiap bulan saya berinvestasi 4 kali di sini, sebesar 500 ribu masing-masing, totalnya 2 juta, sedangkan di dana pensiun, saya berinvestasi 1 kali 1 bulan, dengan total dana 2 juta. Tujuan saya itu adalah untuk membandingkan kinerja dari kedua ini dengan 2 cara yang berbeda-beda. Nah, ternyata karena memang IHSG kita yang turunnya begitu drastis, saya memutuskan untuk menambah pendanaan saya di dana pensiun. Jadi apabila Sobat Investor cek di activity, saya melakukan order untuk dana pensiun sebesar 2 juta. Dan saya melakukan order ini 2 kali ya, di tanggal 26, dan di tanggal 28 saya juga membeli dana pensiun ini. Kenapa kok kita memilih reksadana indeks dibandingkan dengan saham? Reksadana indeks ini ditujukan bagi Sobat Investor yang tidak mau pusing-pusing untuk melihat saham, tidak mau menganalisa sahaman yang sedang murah, sahaman yang sedang mahal. Ketika saya membeli reksadana indeks di IDX30, maka saya sudah langsung membeli atau memiliki ke-30 perusahaan yang terbesar dan yang ada di Indonesia. Isi dari 30 saham itu merupakan saham-saham blue chip juga ya. Semua yang tadi lolos dari screening itu ada di IDX30. Dan di IDX30 sendiri, tidak perlu melihat individu masing-masing, kita tidak perlu khawatir apakah ini kemahalan atau kemurahan. Pada saat IISG lagi turun, ya kita perbanyak investasi kita. Oke, sebagai penutup, saya akan menyampaikan satu hal dalam berinvestasi di tengah resesi. Yang pertama dan satu-satunya adalah apabila kita ingin mencoba menebak market atau istilahnya dalam market timing, maka kita akan 99% kalah. Yang pertama, kita menjual saham kita atau reksadana kita saat ini karena takut turun lebih dalam lagi dan berharap bisa beli di bawah. Itu merupakan kesalahan. Yang kedua, sudah punya dana untuk investasi, tapi karena melihat berbagai macam berita yang ada dan juga sama dengan alasan pertama, takut ketika beli turun di bawah lagi dan pada akhirnya dia malah tidak jadi membeli atau berinvestasi di reksadana tersebut karena mencoba untuk market timing itu merupakan suatu kesalahan yang besar. Tidak ada yang tahu apa dan kapan yang akan terjadi di masa depan. Dan ada beberapa penelitian bahkan mengungkapkan bahwa ketika suatu indeks naik tinggi, itu tidak dibarengi dengan return yang tinggi oleh investor yang berinvestasi di indeks tersebut. Hal ini terjadi karena market timing. Coba perhatikan salah satu artikel dari Investopedia. Di sini ada suatu figur yang menarik, return dari S&P 500, indeks populer di US, tahun 1996-2011, rata-rata returnnya itu adalah 7,8%. Di sini dikatakan apabila kita menghilangkan atau keluar masuk di 10 hari tertinggi, kita hanya keluar di 10 hari itu saja, maka return kita akan berkurang dari 7,8% menjadi 4,1%. Kita hilangkan 30 hari dari total sekian belas tahun tadi, maka return kita malah negatif 0,4%. Dan kalau kita hilangkan 40 hari, maka return kita negatif 2,3%. Apa yang kita bisa pelajari di sini, harga saham itu bisa naik, turun, sewaktu-waktu, kita bahkan tidak tahu. Dan kita tidak bisa menebak arah market, kapan bisa naik, kapan bisa turun. Maka ketika kita mencoba untuk market timing, yang kita hadapi adalah pasti kalah. Apabila kita coba ambil hal yang sangat ekstrim, kita berinvestasi pada saat market tertinggi misalnya. Kita coba cek IISG kita, misalnya dari tahun 2000 sampai tahun 2003, kita berinvestasi di awal tahun 2000, dimana waktu itu IISG berada di 688, dan bahkan kita sempat mengalami penurunan sampai 45%, pada akhirnya investasi kita naik 743% lebih. Dan apabila di tahun 2003, misalnya sampai tahun 2006, kita berinvestasi misalnya di titik tertingginya, misalnya titik tertingginya adalah 1.100, dan apa yang terjadi, mungkin sempat mengalami penurunan ya, misalnya 10%, tapi untuk jangka panjang masih naik sampai 4 kali lipat. Di 2006 dan 2009 merupakan krisis yang sangat terkenal sekali ya, di 2008 ya, kita investasi anggaplah di titik tertinggi sebelum terjadi krisis. Kita bisa cek di sini, anggaplah 2.700 ini merupakan IISG tertinggi, dan kita sempat mengalami turun sampai hampir 60% di IISG ya. Tapi apa yang terjadi sampai sekarang, investasi kita tetap naik. Seandainya kita salah berinvestasi pun, dalam jangka waktu 5, 10, 15 tahun, investasi kita tetap naik. Tapi perhatikan di sini, jangan sampai dana yang Sobat Investor tempatkan pada saat investasi di resesi, bukan merupakan dana dingin. Itu juga merupakan suatu kesalahan. Apabila dananya dipakai untuk waktu kurang dari 1 tahun, sebaiknya tidak dimasukkan ke saham. Hanya bener-bener dana yang tidak akan dipakai dalam jangka waktu lebih dari 5 atau bahkan lebih dari 10 tahun. Apabila Sobat Investor ingin menjadi pembeli dari suatu barang selama 5 tahun ke depan, apakah barang yang akan dibeli itu harapannya naik? Ataukah turun? Ketika turun, harusnya yang kita rasakan adalah senang. Pada saat resesi ini, bukannya kita lari, tapi kita haruslah berani untuk berinvestasi apabila kita ada dana. Oke? Apabila Sobat Investor ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Apabila Sobat Investor memiliki pertanyaan yang tidak bisa dituliskan di kolom komentar, Sobat Investor bisa ber-email. Emailnya bisa dilihat di description pada channel ini. Dan Sobat Investor juga bisa bertanya melalui Instagram. Sobat Investor bisa DM di akun Instagram saya. Berikut adalah alamat dari akun Instagram saya. Oke? Sekian dulu video kali ini. Semoga investasi dari Sobat Investor akan sukses untuk masa depannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.